Intro Apapun bentuknya, karya seni pasti memiliki makna dan keunikannya sendiri. Foto, lukisan, pahatan, ataupun ukiran dikerjakan dengan sepenuh hati oleh pembuatnya, sehingga menciptakan sebuah karya seni indah bagi penikmatnya. Bahkan tidaklah heran jika ada orang yang rela meroboh poceknya untuk memilih sebuah karya seni dengan harga yang sangat fantastis ataupun mendedikasikan dirinya untuk dapat menciptakan sebuah karya seni yang spektakuler. Dan berikut ini weekend spotlight akan menghadirkan beberapa bentuk karya seni spektakuler yang sudah berhasil kami rangkum dari berbagai sumber. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Lukisan pasir biasanya terbuat di atas meja dengan cahaya lampu bersinar di bawahnya. Namun Peter Donnelly telah membuat satu karya seni lukis pasir yang spektakuler. Peter yang hidup di Selandia Baru memanfaatkan pasir yang terdapat di pantai Selandia Baru sebagai media lukis pasirnya. Dan senyum Donnelly dapat dengan bebas melukis di pasir pantai tanpa adanya batasan ukuran. Maka wajar jika ukuran lukisan pasir Peter menjadi sangat besar. Biasanya pria ini melakukan aksinya saat air pantai dalam keadaan surut. Tampil menari, melompat, berlari, dan berjalan ia menulangkan segala ide yang ada di kepalanya ke permukaan pasir pantai. Karena kelincahan yang dalam lukis, Peter sering disebut juga sebagai sand dancer atau penari pasir. Ia biasanya membutuhkan waktu sekitar 4 jam untuk menyelesaikan sebuah lukisan. Dan tak lama kemudian, ombak pun akan menyatuh karya seninya dalam sekejap. Ya, selama lebih dari 10 tahun, Peter telah menciptakan lebih dari 780 karya seni lukis pasir. Peter melakukan aksinya ini hanya untuk mengekspresikan kreatifitas yang ada dalam dirinya ataupun sebagai salah satu bentuk aksi plotter terhadap suatu permasalahan yang menggugah dirinya. Potongan sampah dan besi tua tergiat-giat berubah menjadi suatu karya seni yang spektakuler. Seorang seniman asal Belanda, Dayot Wigman, telah menghabiskan waktu hampir selama 50 tahun untuk menyusun potongan-potongan sampah dan besi tua menjadi karya seni patung bayangan yang sangat indah. Sekilas mungkin karya seni rancangan Dayot ini memang mirip tumpukan sampah dan rongsokan biasa. Namun ketika sebuah lampu dinyalakan, maka akan terlihat sebuah bayangan menakjubkan yang muncul di belakang rongsokan tersebut. Dengan seliti dan sabar, pilih kelahiran tahun 1944 ini menyusun sampah dan rongsokan yang dimilikinya sehingga dapat menghasilkan refleksi bayangan yang tepat serta indah. Lihat saja betapa apiknya bayangan Michael Jackson yang terlihat seperti bayangan aslinya. Melalui karyanya, ia ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat dunia untuk terus peduli terhadap sampah dan lingkungan sekitarnya, salah satunya adalah dengan cara mendalul ulang sampah. Suara simen asal Malaysia Hongi membuat karya seni mini dengan hanya menggunakan sebuah piring dan berbagai bahan makanan. Di usianya yang masih terbilang muda, yaitu 26 tahun, Hongi membuat 19 bentuk karya seni yang dinamakannya sebagai Creative with Food. Dengan cara mengiris, menggoreng, memotong, bahkan merebus, Hongi mengubah berbagai macam bahan makanan seperti mentimun, buah tomat mini, saus kecap, sayuran, es krim, daging, dan bahan lainnya menjadi sebuah karya seni lukisan yang unik. Biasanya setelah Hongi menyelesaikan karya seninya di atas piring, ia kemudian mengambil foto hasil karya seninya tersebut. Sebelumnya, Hongi yang hobi melukis ini pernah membuat karya lukisan dari kopi, serta lukisan pejuang wanita asal Myanmar yang terbuat dari bunga. Seorang seniman asal Florida, Amerika Serikat, bernama Princess Tarinan von Enholt, membuat lukisan dengan cara yang tak biasa. Princess membuat karya seni lukis abstrak dengan bantuan pesawat jet sebagai pengganti kuas lukisnya. Dengan melemparkan kaleng dan botol cat ke udara, Princess membiarkan angin kencang yang dihasilkan oleh mesin pesawat jet untuk memercikan cat ke atas kanvas. Bisa jadi ini adalah kuas termahal, karena klien Princess Tarinan harus membayar sebanyak 486 juta rupiah untuk menyaksikannya melukis dengan cara unik ini. Dalam menghasilkan karya spektakuler ini, Princess Tarinan harus siap dengan resiko serta bahagia yang mengancamnya. Karena dirinya harus menghalau angin dari mesin jet yang kekuatannya beberapa kali lebih besar daripada badai dan dengan suhu yang mencapai 260 derajat celcius. Ia juga harus menyewa pilot untuk mengikuti perintah yang tepat untuk mengatur kekuatan mesin. Karena jika pesi dinyalakan dengan kekuatan penuh, Princess bisa saja terlantar ke udara. Apa yang dilakukan oleh Princess Tarinan ini sering juga disebut sebagai jet art. Teknik ini diciptakan pada tahun 1982 oleh Prince Jürgen von Anhout, yang tidak lain adalah suami dari Princess Tarinan. Dan pemirsa itulah tadi beberapa karya seni spektakuler yang berada di berbagai belahan dunia. Terima kasih telah menonton!